Intro Shalom adik adik Selamat hari minggu dan selamat beribadah ya Balik lagi dengan Kak Lani disini Apa kabar nih adik adik di rumah? Kakak Lani berharap adik adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Adik adik hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi Namun seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau meminta pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan agar ibadah kita dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya Tapi setelah berdoa Kalani juga mau ajak adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Joshua Sekarang ambil sikap yang benar untuk berdoa Kita mau berdoa dulu ya Mari kita berdoa Bapak dalam surga yang kami sembangkan yang panggil dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu pada saat kami istirahat hingga kami bangun dengan kadang sehat dan baik Hari ini Tuhan kami mau beribadah lagi Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Berkati juga firman yang akan disampaikan Agar kami bisa mengerti dan kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu Kami memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Haleluya Amin Nah adik-adik sekarang kita memuji dan menyembah Tuhan ya Happy ya, 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 saya senang jadi orang Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadikan dengan malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Kita longskate lagi ya Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku Watan yang kau beri Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Syukur bagimu Terima kasih Yesus Untuk kasih setiamu Untuk kasih setiamu Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Buat apa Buat apa sih kak bersyukur Bersyukur untuk apa Ada gak adik-adik yang bertanya Seperti itu Nah adik-adik Kita setiap pagi Ketika kita bangun Kita harus bersyukur kepada Tuhan Bersyukur untuk apa sih Bersyukur karena Kita masih bisa bangun Dengan keadaan sehat Kita masih bangun Bisa bernapas Kita masih bisa melihat matahari Kita masih bisa ketemu papi mami Nah kita harus bersyukur kepada Tuhan Ketika kita bangun Kita masih bisa Buka mata Lihat matahari Kita harus bersyukur kepada Tuhan Nah bukan hanya di pagi hari Kita bersyukur kepada Tuhan Tetapi Setiap waktu Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan Yesus itu menyertai kita Kapanpun Dan dimanapun Apapun yang kita alami Kemanapun kita pergi Tuhan Yesus selalu menyertai Menjaga Melindungi kita Oleh sebab itu Kita harus sering bersyukur Sekarang kalian ingin bertanya dulu nih Sama adik-adik Adik-adik pernah gak sih Mengalami sakit Sakit yang Merasa Aduh sakit sekali Tuhan Saya udah gak tahan lagi Pernah gak sih Atau pernah gak adik-adik Merasakan sakit Hingga akhirnya Dijauhkan oleh orang-orang Tidak ada yang mau mendekat kepada kita Contohnya nih Sekarang pada saat masa COVID-19 Ketika seseorang terpapar COVID-19 Pasti tidak akan ada orang yang mau dekat-dekat Bukan karena orang itu membenci ya Tetapi karena memang ketika seseorang terpapar COVID-19 Kita tidak boleh dekat-dekat sama orang tersebut Karena kita bisa tertular oleh orang atau teman kita yang terpapar COVID-19 Kalani pengen cerita nih Teman kakak Lani Pernah terpapar COVID-19 Pada saat dia terpapar COVID-19 Dia dirawat di salah satu hotel khusus untuk orang yang terkena COVID-19 Dia ditaruh di dalam satu ruangan Yang disitu hanya dia sendiri Tidak ada orang yang boleh datang untuk menjenguk Untuk bertemu sama teman kalani tersebut Jadi dia hanya sendirian aja di kamar tersebut Nah adik-adik bisa ngebayangin gak Di dalam satu ruangan hanya ada diri kita sendiri Kita gak bisa ngapa-ngapain Kita cuma bisa melihat jendela Melihat pintu Itu aja berulang-ulang secara terus-menerus Pasti kita akan merasa bosan ya adik-adik Dan kita pasti akan merasa sedih Adik-adik bisa kan membayangi Gimana perasaan ketika kita ditinggalkan sendirian Tetapi nih adik-adik Pada saat teman kakak Lani ini sakit Banyak dukungan yang datang kepadanya Banyak yang mendoakan Banyak yang kasih semangat Jadi dia walaupun bosan Walaupun dia merasa sedih Karena dia gak bisa ngapa-ngapain Tetapi dia tetap bersyukur Karena ada teman-teman Yang mau mendorong Menyemangati Mengingatkannya untuk selalu berdoa kepada Tuhan Nah pada saat itu Dia selalu berdoa kepada Tuhan Dia bercerita bahwa Pada saat itu Yang pertama kali dilakukannya adalah Ketika dia bangun Dia bersyukur sama Tuhan Karena Walaupun dia terpapar COVID-19 Dia masih bisa bangun Masih bisa melihat matahari Walaupun hanya di dalam kamar itu aja Dia masih bisa Menghirup udara Walaupun dia hanya berada di dalam satu ruangan itu aja Nah dia selalu bersyukur kepada Tuhan Dia selalu berterima kasih kepada Tuhan Nah setelah dia sembuh Dia semakin mendekatkan diri sama Tuhan Dia bilang ke kakak Lani bahwa Setelah dia mengalami ini Dia merasa bahwa Dia adalah orang yang sangat beruntung Dan dia bersyukur karena dia tetap dipelihara sama Tuhan Wow luar biasa ya Berarti teman kakak Lani ini Setelah dia mengalami mujizat Tuhan Setelah dia disembuhkan oleh Tuhan Dia bersyukur kepada Tuhan Bahkan nih setelah dulu Sebelum dia mengalami hal tersebut Dia itu orangnya Oga-ogahan untuk berdoa Dia males untuk berdoa Bahkan nih adik-adik Dia males untuk Membaca firman Tetapi setelah itu Dia bercerita kepada kak Lani Dia setiap harinya Lebih banyak bersyukur kepada Tuhan Yeayy Luar biasa ya Tuhan kita Bisa memakai cara apa saja Untuk membuat kita sadar Bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada Ketika kita dalam kesusahan Ketika kita dalam keadaan sedih Ketika tidak ada lagi orang yang dekat sama kita Tetapi Tuhan tidak akan pernah menjauhi kita Dalam keadaan apapun Nah adik-adik Di dalam Alkitab pun ada loh Cerita seperti itu Hmm cerita apa tuh kak Emang di dalam Alkitab ada pandemi COVID-19 juga Bukan adik-adik Di dalam Alkitab bukan pandemi COVID-19 Tetapi di dalam Alkitab nih Ada sebuah kisah yang sama dengan Kisah teman kakak Lani tadi Oh di dalam Alkitab dia kena COVID juga kak Enggak Dalam Alkitab ada orang-orang yang terkena penyakit Yang orang-orang tuh tidak mau mendekat sama mereka Bahkan nih adik-adik ketika mereka keluar rumah Dan ada orang yang melihat Orang-orang langsung Orang-orang langsung lari adik-adik Mereka gak mau Amit-amit Orang-orang gak mau mendekat sama mereka Nah kasian kan adik-adik Sakit apa sih kak Sampai mereka seperti itu Sakitnya namanya Sakit kusta adik-adik Nah sakit kusta itu sama seperti orang yang mengalami sakit luka-luka Kulitnya kelupas-kelupas Contohnya seperti ini adik-adik Nah Orang yang sakit kusta Dia akan luka seperti ini Ini contohnya aja ya adik-adik Kakak Lani yakin Pada waktu itu orang-orang itu pasti luka-luka semua badannya Gimana sih kak Ceritanya sampai orang-orang itu kena kusta Lalu mereka sembuh gak kak Sama seperti teman Kalani Oke Kalani ingin cerita ya Bisa orang di dalam Alkitab yang terkena penyakit kusta Pada suatu hari Pada saat Yesus pergi ke Yerusalem Yesus melewati sebuah desa Di desa tersebut Ada sepuluh orang Yang sedang mengalami sakit yang sangat parah Dan Karena sakit tersebut Badan mereka semuanya luka-luka Dan Tidak dapat disembuhkan Bahkan Jari kaki mereka Jari tangan mereka Ada yang terputus Jari telunjuknya putus Jari kakinya putus Serem banget ya adik-adik Karena Sakit mereka tidak bisa disembuhkan Atau tidak dapat disembuhkan Orang-orang mengusir mereka pergi Mereka dilarang untuk mendekati orang-orang Bahkan ya adik-adik Mereka dilarang untuk pulang ke rumah mereka sendiri Ke rumah keluarga mereka Mereka dilarang Tentunya mereka sangat sedih adik-adik Kesepuluh orang ini sangat sedih Mereka menangis Mereka sedih Karena Mereka diusir Udah kaki mereka sakit-sakitan Kulit mereka udah luka-luka Mereka gak ada yang rawat Orang-orang gak mau mendekat Orang-orang malah mengusir mereka Bahkan mereka Mau ketemu keluarga mereka aja Tidak bisa Ketika Tuhan Yesus berjalan nih Di Yerusalem Tiba-tiba Sepuluh orang kusta tadi Yang sedang mengalami sakit Yang luka-luka itu Melihat Tuhan Yesus Wih Ada Tuhan Yesus Mereka senang sekali Lalu mereka mendekat Kepada Tuhan Yesus Mereka berani mendekat Kepada Tuhan Yesus Ketika mereka udah hampir Mendekat Tuhan Yesus Lalu mereka berteriak Guru Tuhan Yesus Tolong kami Kami pingin disembuhkan Tuhan Yesus Tolong kami Mereka berteriak Mereka memohon bantuan Tuhan Yesus Mereka berharap Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mau menolong mereka Lalu Apakah Tuhan Yesus Sama kayak orang-orang lain Nggak 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 Nanti Nanti saya Jadi gak kena Apakah Tuhan Yesus Seperti itu Apakah Tuhan Yesus Berjalan terus Tuhan Yesus Tidak mau melihat mereka Apakah seperti itu Adik-adik Tidak Tuhan Yesus Melihat mereka Wah Ada orang yang meminta bantuan saya Mereka berteriak Lalu Tuhan Yesus Merasa kasian Sama mereka Lalu Tuhan Yesus Menyembuhkan mereka Wah Setelah disembuhkan nih Adik-adik Tuhan Yesus bilang Udah sana Pergi kepada imam-imam Tanya Apakah kalian Sudah sembuh Apakah luka-lukanya Sudah sembuh Dan orang-orang ini Sangat senang Dan mereka percaya Bahwa Tuhan Yesus Sudah menyembuhkan mereka Dan Pada saat mereka percaya Mereka langsung berlari Semangat sekali Adik-adik Mereka pergi Kepada Imam-imam Untuk periksa Apakah mereka Benar-benar sembuh Atau Belum Pada saat Dalam perjalanan Kepada imam-imam itu Kesepuluh orang kusta Tadi Melihat Wah Tangan kami Udah sembuh Wah Luka-lukanya Udah hilang Mereka senang Sekali adik-adik Mereka tambah Semangat larinya Sampai mereka Pokoknya nih Saya harus cepat-cepat Sampai kepada imam-imam nih Menunjukin Kalau saya udah sembuh Kalau luka-luka kami Sudah sembuh Nah mereka semangat Adik-adik Tetapi nih Adik-adik Pada saat Di dalam perjalanan ini Ada satu orang Yang Tiba-tiba Mengingat Bahwa Dirinya sudah disembuhkan Oleh Tuhan Yesus Dia berpikir Begini Saya sudah disembuhkan Oleh Tuhan Yesus Tetapi Saya belum Berterima kasih nih Sama Tuhan Yesus Saya belum bilang Terima kasih Sama Tuhan Yesus Karena dia berpikir Pergi bertemu lagi Dengan keluarganya Dan bertemu lagi Dengan orang-orang Yang dia sayangi Walaupun Karena sakit kusta Yang dia alami Dia dijauhi Banyak orang Tidak ada orang Yang menyukai dia Bahkan dia diusir Dari tempat Tinggalnya Dari kampung halamannya Tetapi ketika Tuhan menyembuhkan dia Dia bisa kembali lagi Ke kampung halamannya Bisa melihat Orang-orang lagi Bisa memeluk Orang-orang yang dia sayangi lagi Lalu kemana Sembilan orang Lainnya tadi Rupanya mereka Terlalu senang Adik-adik Sampai mereka lupa Untuk berterima kasih Kepada Tuhan Walaupun sih Adik-adik Tuhan Yesus Tidak menuntut Untuk Kamu harus datang ya Mengucap syukur Sama saya Karena saya Sudah menyembuhkan kamu Tuhan Yesus Tidak menuntut Seperti itu Adik-adik Tetapi Tuhan Yesus Lebih senang Ketika kita Mendapat pertolongan Tuhan Kita datang Sama Tuhan Kita berterima kasih Kita mengucap syukur Sama Tuhan Nah Tuhan Yesus Senang kepada Orang-orang Atau anak-anak Yang seperti itu Jika kita ditolong Oleh Tuhan Atau ketika Ada orang lain Yang berbuat baik Kepada kita Kita harus Mau Dan kita harus Bilang Terima Kasih Seperti itu Adik-adik Harus diingat Apa sih Pelajaran penting Yang bisa kita pelajari Dari Kisah Di dalam Alkitab tadi Setiap kita Pasti akan Mengalami Yang namanya Masalah Kita pasti Pernah Mengalami Sakit Atau kita Pasti pernah Membutuhkan Pertolongan Tuhan Dalam hal Apa aja Kita pasti Memerlukan Pertolongan Tuhan Ingat Setelah Tuhan Menolong kita Kita harus Tahu Berterima kasih Mengucap Syukur Kepada Tuhan Karena Tuhan Sudah Menolong kita Tidak hanya Kepada Tuhan Ya adik-adik Tetapi Kepada orang-orang Di sekitar kita Kepada Papi Mami Kepada Teman kita Kepada Om Tante Oma Opa Siapapun Nah ketika Kita ditolong Ketika kita Mendapatkan Kebaikan Orang Mau Melakukan Kebaikan Kepada Kita Kita harus Tahu Bilang Terima kasih Nah Adik-adik Sampai Disini dulu ya Firman Tuhan Kita hari ini Ingat Semangat Untuk mempraktekan Firman Tuhan ini Kalani Dan adik-adik Di rumah Harus Semangat Untuk Mempraktekan Firman Yang sudah Kita dengar Hari ini Nah Sampai disini dulu ya Berjumpaan kita Hari ini Adik-adik di rumah Tetap jaga Kesehatannya Jangan lupa Minum vitamin Dan juga Jangan lupa Berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan Selalu Melindungi kita Di dalam Keadaan Apapun Apalagi Di zaman sekarang Di saat pandemi Covid-19 Kita harus terus Bersyukur kepada Tuhan Dan memohon Perlindungan Tuhan Agar Tuhan Selalu menyertai Dan melindungi Kita Oke Sekalian ini mau mengingatkan juga nih Kepada adik-adik Untuk adik-adik yang belum subscribe channel kita Jangan lupa di subscribe ya Pencet tombol loncengnya Agar setiap update Dan tiap minggunya Adik-adik bisa langsung dapat notifikasinya Pencet juga tombol like-nya Share kepada teman-teman Agar teman-teman juga Bisa belajar Firman Tuhan Yang adik-adik belajar Terima kasih adik-adik Sekarang kalian ini mau ajak adik-adik berdoa ya Untuk mengakhiri Dan juga untuk mengucap syukur Karena Tuhan sudah menyertai kita Dari awal ibadah kita hingga akhirnya Mari kita berdoa Bapak dalam surga yang kami sembahin Kami panggil dalam nama Tuhan Kristus Terima kasih Tuhan Karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami Dari awal hingga akhirnya Walaupun ibadah kami via online Tapi kami bersyukur Tuhan tetap menyertai kami Dan melindungi kami Tuhan kami mohon kepada Tuhan Agar pandemi COVID-19 ini Segera berlalu Agar kami bisa bertemu bertatap muka lagi Kami bisa sekolah minggunya offline Terima kasih Tuhan Yesus Kami memohon bantuan Tuhan Kami memohon pertolongan Tuhan Kami mohon belas kasihan Tuhan Agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa Berkatilah sepanjang hari ini Aktivitas kami Aktivitas keluarga kami Orang-orang yang kami kasihi Terima kasih Tuhan Ini doa dan permohonan kami Sekali lagi kami mengucap terima kasih Kepada Tuhan Untuk segala sesuatunya Terima kasih Tuhan Ini doa dan permohonan kami Kami serahkan doa kami Kedalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Mengucap syukur Haleluya Amin Oke selamat hari Minggu adik-adik Selamat menjalin hari ini ya Tuhan Yesus berkati Bye-bye Bye-bye